Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa pelaku penganiayaan relawan Jumantik akhirnya dibekuk polisi dari hasil pemeriksaan terungkap. Pelaku penganiaya tiga relawan karena alasan tidak suka rumah pelaku diperiksa Jumantik. MS penganiaya tiga relawan Jumantik dibekuk aparat Polsek Jagakarsa Jakarta Selatan di rumahnya pada Jumat malam lalu. Pelaku mengaku penganiayaan dilandasi rasa kesalnya kepada relawan Jumantik. Awalnya tim Jumantik hendak membersihkan jentik nyamuk di rumah pelaku di RT08 RW05 Lenteng Agung. Namun pelaku menolak dengan alasan privasi. Pelaku emosi saat melihat tim Jumantik mengambil foto rumahnya untuk laporan kekelurahan. Pelaku lalu mengejar rombongan tim Jumantik dan melakukan penganiayaan hingga menyebabkan tiga orang relawan mengalami luka. Tersangka sudah kita amankan sesaat setelah pelaksanaan apa namanya, pelakuan penganiayaan itu. Setelah melakukan penganiayaan lalu kita amankan di TKP, lanjut kita amankan ke Polsek Jagakarsa untuk penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmisa Jambati, INews melaporkan.